hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Swardy Amir di sini di channel Merdeka belajar free daily knowledge and step-by-step tutorials sampai Merdeka belajar beberapa hari yang lalu ada seseorang yang mengimbok saya di Instagram DM beliau menyampaikan bahwa kok siswa-siswi saya sebelum ujian mereka sudah tahu tokennya ya padahal token itu token ujiannya belum saya bagikan tapi mereka sudah tahu duluan bahkan mereka sudah mendapatkan kunci jawaban dari soal yang akan dikerjakan nah ini bahaya banget sahabat Merdeka belajar bagi yang ujian online menggunakan Google Form nah sebenarnya sahabat Merdeka belajar untuk melihat token dan kunci jawab bukan kunci jawaban sih soal bahkan itu itu gampang sekali dilihatnya di Android pun mereka bisa melakukannya bagaimana cara melakukannya ya kita simak videonya baik sahabat Merdeka belajar ini adalah layar Android saya nah sahabat Merdeka belajar di sini kita sudah sampai di Google ya dan usahakan membukanya itu adalah di Google Chrome Nah sahabat Merdeka belajar untuk mencobanya kita salin linknya dulu terserah link soalnya sahabat Merdeka belajar dapatkan dari mana saja boleh penting sahabat Merdeka belajar dapatkan linknya aja dulu nah yang kita lakukan adalah di bagian di atas Google ini kita eh pasti ya klik seperti ini kemudian tempel karena sahabat Merdeka belajar sebelumnya saya sudah copy soalnya ya makanya saya bilang tadi link soalnya datang dari mana saja boleh gitu nah oke kemudian kita eh run atau go nah ini ya sahabat Merdeka belajar saya coba isikan namanya misalnya ini dan dia kelas sebelah Sipa 2 kemudian saya isi tokennya sembarang saja kemudian pilih next dan disini tulisannya token yang anda masukkan salah nah sahabat Merdeka belajar kalau siswa yang lurus-lurus saja itu akan sudah menyerah sampai di stak di sini saja ya sudah berarti saya nggak bisa lihat soalnya gitu nah tapi kalau sahabat Merdeka belajar punya siswa yang akalnya panjang maka berbagai cara akan dilakukannya salah satunya adalah dengan cara seperti ini caranya adalah di bagian address bar yang di bagian atas ini kita klik kemudian akan muncul seperti ini sahabat Merdeka belajar kayak berbentuk pensil seperti ini nah ini itu memudah memungkinkan kita untuk mengedit url-nya nah sekarang kita edit url-nya kita taruh kursornya itu paling awal sekali ya sebelum H itu kemudian kita ketikan adalah view source view kemudian garis kemudian S nah kayak gini view source kemudian titik 2 lalu kita go oke ini ada kenapa ada keluar kata keluar karena tadi kita sudah mengisi ya kita keluar saja nah sahabat Merdeka belajar persis sama kan yang tampil juga di handphone juga seperti di laptop juga sama sama seperti ini oke nah sahabat Merdeka belajar sebelum kita lihat tokennya itu apa nah disini tuh sebenarnya yang parah lagi itu adalah kita bisa lihat langsung soalnya jadi siswa siswi kita itu sudah bisa melihat soal dan jawaban pilihan jawaban jadi ya mereka tinggal apa namanya tinggal mencarinya saja di Google atau menyesuaikan dengan isi-isi yang mereka diberikan gitu atau mencari di referensi yang lain nah ini sudah ada semua pertanyaannya tapi sahabat Merdeka belajar yang bilang kalau seperti ini tuh memunculkan kunci jawaban itu di bagian atas itu salah ya itu salah besar karena yang disini itu hanya ada token soal dan jawabannya nah sahabat Merdeka belajar kita cari yuk tokennya dimana tokennya sahabat Merdeka belajar nih ada tulisan password garis miring token berarti pas tokennya itu ada dekat-dekat sini nah sahabat Merdeka belajar ini kelihatan tokennya itu adalah 123123 kita coba ya sahabat Merdeka belajar setelah ini untuk memastikan jadi kita tempel ulang yang tadi link yang tadi kemudian kita pilih go tokennya tadi 123123 ya tadi Denny nggak bisa login nah jadi kita tulis lagi Denny atau kalau siswa-siswi kita lebih cerdas mereka nggak nulis nama gitu nah saling terisi saja maka disini ditulisnya 123123 kemudian pilih next maka apa yang akan terjadi wuih kelihatan sahabat Merdeka belajar nah itulah alasan kenapa siswa-siswi kita itu bisa melihat soal lebih dulu ya sebelum sebelum ujian itu dilaksanakan kelihatan semua nih sahabat Merdeka belajar ya tinggal dicari kunci jawabannya selesai gampang nah kembali lagi sahabat Merdeka belajar posisi kita sebagai guru nah bagaimana cara mensiasati seperti ini sedangkan ya kita sekarang sudah menyepakati bahwa yang kita lakukan untuk ujian itu ujian kenaikan kelas atau ujian yang lain itu adalah Google Form nah mensiasatinya sebenarnya gampang aja sahabat Merdeka belajar kuncinya adalah jangan pernah berikan link ujian itu sehari atau dua hari atau bahkan seminggu sebelum pelaksanaan ujian dimulai maka berikanlah ujian lima menit sebelum ujian dimulai atau pada saat mereka sudah di dalam kelas baru link ujian diberikan sehingga mereka tidak punya waktu untuk apa namanya untuk mereka melihat jawaban soal yang akan diberikan begitu ya sahabat Merdeka belajar ini gampang sekali mensiasatinya mudah-mudahan ini bermanfaat ya sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax